Seperti pada color, jika kita menginginkan tekstur, maka kita dapat melakukannya dari SketchUp. Terlebih dahulu saya akan membuat sebuah folder, di mana folder tersebut berisi gambar-gambar atau bitmap yang akan kita jadikan tekstur. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Saya memilih Egypt015 dan saya tempatkan pada sebuah folder yang disebut dengan Maps. Di sebelahnya ada juga folder untuk BAM, di mana ini adalah berupa sebuah gambar bitmap yang sama tetapi dibuat menjadi hitam ke putih termasuk abu-abu di dalamnya. Fungsinya adalah ini untuk membuat BAM atau ketebalan tertentu pada bidang-bidang yang mempunyai berwarna hitam. Untuk itu kita akan melihat sekarang pada SketchUp, di mana di sini saya sudah mempunyai dinding, kemudian di atas ini ada Rectangular Light. Saya double-klik dinding ini untuk memberikan materialnya, saya klik tanda untuk paint bucket-nya, dan saya memilih di sini tanda plus, yaitu Create Material. Pada Create Material ini, diberi nama Material 1, saya memilih Use Texture Image. Saya arahkan ke tempat di mana saya mempunyai folder yang telah saya siapkan tersebut. Saya menyimpan pada Files, Texture, di sini ada Maps. Kemudian saya memilih Egypt015, klik Open. Di sini kita bisa mengatur besarannya, artinya tiling ini kita anggap berapa besar. Saya mempunyai standarnya adalah 30,5 sesuai dengan gambar ini, tetapi saya akan perbesar di sini menjadi misalkan 50. Kemudian yang akan saya lakukan sekarang adalah klik OK, karena tanpa Opacity, kemudian dengan masih paint bucket, klik pada bidang ini. Di sini dapat kita lihat tekstur kita sudah diterapkan pada bidang. Untuk memperbaiki posisi dan skalanya, klik kanan, kemudian pilih Texture, kemudian pilih Position. Di sini kita dapatkan ada beberapa pin. Saya akan menggunakan pin merah ini untuk menggeser. Saya memperhatikan pada sudut ini, terlihat sekarang tekstur kita sudah tepat. Jika ingin memperbesar atau memperkecil, bisa gunakan Scale ini untuk rotasi pun demikian. Termasuk juga jika kita ingin skew dan perspektif, tetapi saya tidak akan membiarkannya. Seperti ini, saya klik OK. Kemudian yang akan saya lakukan sekarang adalah mengklik kanan, lalu memilih di sini Vray for Sketchup, Create Material, Link. Dari link di sini saya akan memilih Material 1, klik Apply. Maka sekarang saya sudah mempunyai material tersebut pada Vray. Di sini yang penting adalah contohnya saya akan memberikan Diffuse, Option, dan Maps, di mana masing-masing ini yang akan berlaku pada tekstur ini. Tetapi terlebih dahulu kita akan coba untuk render tanpa menggunakan option. Saya klik render seperti ini. Di sini terlihat bagaimana dinding kita ini sudah mempunyai texture. Hanya saja tekstur kita ini masih kelihatan flat. Artinya gelap dan terang tidak terlalu terlihat. Ini karena objek tersebut memang hanya flat atau datar. Kita dapat membuat objek ini terlihat menonjol satu dengan yang lainnya. Atau disebut dengan bumping dengan menggunakan bump map. Bump map adalah sebuah bitmap dari gambar yang sama yang digunakan untuk membedakan antara objek yang cekung dengan cembung. Untuk membuat supaya objek tersebut terlihat ada penebalan. Untuk itu kita lanjutkan pada tutorial yang berikut yaitu mengenai bumping.